Kita semuanya ini adalah pilihan Tuhan Sekarang tergantung kita masing-masing Apakah aku menanggapi pilihan Tuhan terhadap diriku masing-masing ini Marilah kita mohon rahmat Tuhan Supaya kita selalu tinggal di dalam kasihnya Dan kita menjawab, menanggapi kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari Saudari-saudaraku yang terkasih berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di antara Renungan harian Selasa 14 Mei Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik Pesta Santo Matias Rasul Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Pengasih Engkau telah menggabungkan Santo Matias dalam kelompok para Rasulmu Semoga berkat doa dan ajarannya Kami senantiasa bersuka cita Karena kau panggil dan kau masukkan ke dalam bilangan para pilihanmu Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Yohanes, Bab 15, Ayat 9-17 Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan Pada perjamuan malam terakhir Yesus bersabda kepada murid-muridnya Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Jilat, jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Inilah perintahku Inilah perintahku Yaitu Supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang Yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Aku tidak lagi menyebut kamu hamba Sebab hamba tidak tahu Apa yang diperbuat oleh tuanya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepadamu Segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi Dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku Diberikannya kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Hari ini 14 Mei Gereja Katolik Pesta Santo Matias Rasul Selamat dan profisiat Untuk gereja Paroki dan saudara-saudara Yang pesta nama Santo Matias Semoga semangatnya Memberi inspirasi Dalam hidup Dan karya pelayanan kita semua Saudari-saudaraku yang terkasih Siapa Rasul Matias itu Matias ditambahkan dalam bilangan 12 Rasul Tuhan Untuk mengenapi ke-12 Rasul Sebagai soko guru gereja Matias ditambahkan Untuk melengkapi jumlah Pengikut Yesus Sang Guru Karena pilihan Judas Iskariot Sebagai Rasul Yang menyerahkan Sang Mesias kehidupan Judas yang mengkhianati Tuhan kita Yesus Kristus Semua itu Karena ia Punya pemikiran berbeda Dengan makna Kemesiasan Yang tidak sejalan Dengan program Program pelayanan Dan hidup Sang Putra Maria Dan Bapak Yosef Dalam mewujudkan Hadirnya Kerajaan Allah Matias ditambahkan Sebagai Rasul Karena telah Mengikuti Dan Mengenali Pewartaan Sang Kristus Sejak Pembaptisan Yesus oleh Yohanes Hingga Kenaikannya Kesurga Supaya menjadi Saksi Atas Kebangkitannya Menjadi Saksi Kebangkitan Tuhan Yesus Itulah Yang ditetapkan Oleh Petrus Dalam Pemilihan Matias Dan Yusuf Barsabas Atau Justus Untuk Mengganti Judas Iskariot Saudari Saudaraku Yang terkasih Setelah Kematian Judas Iskariot Para anggota Gereja Perdana Sadar Bahwa mereka Perlu memilih Seseorang Untuk Menggantikannya Mereka sadar Bahwa mereka Punya peran Untuk Menemukan Seseorang Menggantikan Judas Yang pilihan Terakhir Ada Di tangan Tuhan Dan Matias Inilah Yang akhirnya Dipilih Untuk Menggantikan Posisi Judas Iskariot Dalam Sabda Tuhan Hari ini Yesus Berkata Kepada Murid-muridnya Dalam Konteks Perjamuan Terakhir Bukan Kamu Yang memilih Aku Tetapi Akulah Yang memilih Kamu Pilihan Tuhan Atas Kita Selalu Mendahului Pilihan Kita Atas Dia Pilihan Kita Atas Dia Adalah Tanggapan Atas Pilihan Kasihnya Itu Yesus Telah Berkata Seperti Bapak Telah Mengasih Aku Demikianlah Aku Telah Mengasih Kamu Kasih Allah Bagi Kita Melalui Yesus Kristus Adalah Yang Utama Setelah Menyatakan Kebenaran Mendasar Dari Pilihan Kasih Allah Itu Yesus Selalu Memanggil Murid-muridnya Untuk Diajak Dan Tinggal Di Dalam Kasihnya Ia Melanjutkan Dengan Menyatakan Bahwa Kita Akan Tetap Ada Dalam Kasihnya Dengan Menaati Perintahnya Untuk Mengasihi Dengan Saling Mengasihi Seperti Dia Telah Mengasihi Kita Kasih Tuhan Bagi Kita Adalah Anugerah Maka Kita Semua Diajak Untuk Tetap Berada Dalam Kasih Tuhan Itu Dengan Saling Berbagi Kasih Kepada Sesama Kita Kita Semua Telah Dipilih Dalam Kasih Allah Kita Menanggapi Karnia Yang Begitu Kaya Dengan Menjalani Kehidupan Yang Menghasilkan Buah Dalam Kata-kata Sabda Tuhan Buah Dari Kasih Yang Telah Kita Terima Dalam Kehidupan Kita Maka Marilah Saudara-saudara Yang Terkasih Kita Semuanya Ini Adalah Pilihan Tuhan Sekarang Tergantung Kita Masing-masing Apakah Aku Menanggapi Pilihan Tuhan Terhadap Diriku Masing-masing Ini Marilah Kita Mohon Rahmat Tuhan Supaya Kita Selalu Tinggal Di Dalam Kasih nya Dan Kita Menjawab Menanggapi Kasih Tuhan Dalam Hidup Kita Sehari-hari Dengan Melaksanakan Apa Yang Diajarkan Oleh Tuhan Dalam Setiap Peristiwa Peristiwa Hidup Kita Oleh Tuhan 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 Aku dengar bisikan suaramu Menggema lembu di dalam batinku Sungguh engkau sahabatku Jikalau engkau menaati perintahku Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku Sampai akhir jaman aku sertamu Roh kasih Kristus tolonglah kami Menjadi pewartamu yang sejati Menyatukan umat sucimu Masuk dalam himpunan kawanan dombamu Aku percaya sabdamu yang meyakinkan daku Aku penolongmu yakinlah teguh Aku percaya sabdamu yang meyakinkan daku Aku penolongmu yakinlah teguh Sampai akhir jaman aku sertamu Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku Sampai akhir jaman aku sertamu Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga saudara-saudari sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit, yang menderita Seluruh tugas, belajar, pekerjaan Usaha serta karya pelayanan kita Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin